Intro Halo apa kabar saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Sejumlah anak di bawah umur tawuran di kawasan flyover beraihan kota Medan. Kebakaran terjadi di pasar Horas Kota Pematang Siantar. Sebanyak 400 kios hangus terbakar. Jelang Pilkada 2024 bakal calon bupati dan wakil bupati langkat. Iskandar Sugito dan Adli Tama Sendiring bersilaturahmi Ketuan Guru Baru Salam. Intro Kita ke informasi pertama. Aksi tawuran geng motor terjadi di permukiman warga di kawasan flyover beraihan kota Medan. Tiga orang pelaku yang masih di bawah umur ditangkap dan terancam hukuman 10 tahun penjara. Iring-iringan puluhan motor ini bukanlah kegiatan turing. Mereka adalah sekumpulan geng motor yang tengah pergi tawuran. Video ini mereka unggah di media sosial dan menjadi ramai di perbincangkan warga net. Mereka melakukan tawuran di kawasan flyover beraihan kota Medan. Tak hanya konvoy, para geng motor ini juga masuk ke kawasan pemukiman warga dan menyerang sejumlah remaja yang berada di kawasan tersebut menggunakan senjata tajam. Tim Jatan Ras Polres Pelabuhan Belawan menangkap tiga orang pelaku geng motor. Ketiganya merupakan remaja yang berusia 15 hingga 17 tahun. Satu geng motor bernama Separta melakukan COD atau janjian bertemu dengan geng motor lain untuk saling adu kuat. Pemenangnya akan mendapatkan sepeda motor lawan. Jadi karena sudah saking menyesuaiannya di media sosial, saya bersama tim Opsenologi Dumpur Sepulabuhan Belawan melakukan penangkapan. Setelah kami telusuri, tiga orang yang dibelangsa ini termasuk dalam geng anggota geng motor Separta. Jadi mereka biasa untuk melakukan yang namanya COD. COD itu istilahnya jumpa tengah. Mereka untuk ajang saling geng motor mana yang hebat mereka bertemu, nanti mereka yang kalah, mereka ambil sepeda motornya dan bisa jangkannya. Jadi begitu. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini ketiga pelaku geng motor ditahan di Polres Pelabuhan Belawan. Mereka terancam hukuman maksimal 10 tahun penjara. Tim unit reaksi cepat saat reskrim Polres Tabas Medan juga bergerak menggerebek lokasi yang dijadikan tempat nongkrong para anggota geng motor di Jalan Menteng Raya, kecamatan Medan Denai, kota Medan. Saat digerebek, petugas mendapati para pelaku sedang bermain judi kartu. Petugas juga menyita barang bukti berupa senjata tajam dan beberapa uang tunai yang dijadikan modal bermain judi saat hari penangkapan. Yang kita amankan sementara 10 orang, tim masih perlumbangan karena kita mesti mengejar ketua geng motor persembahan. Ini geng motor apa? Yang kita amankan ini dari geng motor Texas yang tadi ikut kompoi di Kota Medan. Baru bukti yang kita suka, ya Pak. Sementara yang satu saja jam, ya, itu berupa kelewang. Kemudian tadi pada saat kita amankan di markas mereka, mereka sedang bermain judi kartu. Pihak kepolisian hingga kini masih mengejar anggota geng motor lainnya yang sering melakukan aksi tawuran dan bersahkan masyarakat. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang kini para pelaku geng motor ditahan di Polres Pelabuhan Belawan. Mereka terancam hukuman maksimal 10 tahun penjara. Pak Hamdani melaporkan dari Medan. Kebakaran terjadi di pasar Horas, Kota Pematang Siantar. Sebanyak 400 kios hangus terbakar. Tidak ada korban jiwa namun kerugian ditaksir miliaran rupiah. Pihak Pemkot Pematang Siantar akan merelokasi para korban kebakaran ke sejumlah tempat. Asap kita membumbung tinggi di kawasan pasar Horas, Kota Pematang Siantar. Hari Minggu siang, 400 kios di pasar itu habis terbakar. Total 8 mobil. Damkar datang berusaha mempadamkan api. Warga pun beramai-ramai keluar dari bangunan pasar. Di luar bangunan pasar, warga pun panik. Di tengah kesibukannya, siang itu aktivitas mereka mau tak mau terhenti. Mereka pun harus merelakkan lapak dagangan yang habis terbakar. Api diduga berasal dari salah satu kios milik pedagang burung dan merembet ke kios lainnya. Bapak, Bapak, di sebelah mana ini? Ini nih yang bapak terpinji ini. Oke. Kikit terbakar juga? Belum tahu, Pak. Belum tahu, belum bisa masuk ya. Tapi pas dengar informasi kita terjadi kebakaran, Bapak langsung ke kios. Iya lah. Untuk mau coba selamatkan barang ya. Ya, itulah. Mesin-mesin ayam semua kami. Ayam. Kita berapa itu, Pak, kira-kira? Ya, nggak tahu, Pak. Namanya itu mesin. Siang. Siang lah. Siang tadi ya. Yang satu gitu. Yang satu gitu tadi ya. Tapi aman ya, Kis Bapak. Saya mau ngomong mungkin kita sudah melihat di lantai dua. Dari lantai dua. Kemudian akhirnya ini menjalan seluruh lantai dua. Kita tidak tahu berapa jumlah gas kemungkinan estimasi sekitar Pak Sopios ya. Terus sementara tinggal di beberapa titik lebih kecil di belakang. Dari tim juga sudah mengamankan dari belakang. Dan tim dari Kebakaran di kota Mantang Siantar. Semalui di maju di SDSU. Di maju juga ikut. Ya, sampai sekarang juga tim dari Indentrikasi Pores masih belum bisa masuk ya. Menunggu nanti semua sudah penunggilan. sehingga nanti bisa dilakukan perspektif, ini sama dengan laboratorium kode juga. Wali kota Pematang Siantar, Susanti Dewayani, juga turun ke lokasi kebakaran untuk menenangkan para pedagang. Susanti berjanji akan memberikan bantuan kepada korban kebakaran. Mudur ya bang, mudur ya bang. Saya pastikan bahwa kita sesegera mungkin merelokasi para pedagang pasang horas. Ada beberapa yang perlu kita, yang kita tawarkan. Pertama di Baleru, di Baleru, di Raja Wali. Kemudian di Tampumat, di Pasar Duitora. Kemudian ada lagi di Gedung 2, Lantai 3, Pasar Duitora. Dan satu Lantai Atenatim di Melaton Sirega. Api dapat dibadamkan setelah 4 jam petugas pemadam kebakaran berjibaku, menyemprotkan air di setiap sudut bangunan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran, namun kerugian ditaksir total miliaran rupiah. Pihak Pemkot Pematang Siantar akan merelokasi para korban kebakaran ke sejumlah tempat. Yana Semara melaporkan dari Kota Pematang Siantar. Seorang nenek di Kota Pematang Siantar harus kehilangan rumah di usianya yang menginjak 88 tahun. Kebakaran terjadi di Nihari saat ia tertidur. Di usianya ke-88, nenek Tumini harus kehilangan rumah. Ia hanya dapat menangis dan menatap rumahnya yang sudah rata dengan tanah. Kebakaran hebat telah menghanguskan rumahnya bersama sekitar 20 rumah lain di kawasan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar. Lokasi kejadian di belakang Pasar Horas yang sehari sebelumnya mengalami kebakaran. Sang nenek sekarang hanya bersyukur dapat selamat dari peristiwa kebakaran itu. Saat kebakaran terjadi, dirinya dibangunkan anaknya untuk bergegas menyelamatkan diri. Nenek Tumini berharap adanya bantuan dari pemerintah kota setempat agar bisa kembali. Memiliki rumah tempat ia tinggal. Yana Semara melaporkan dari Kota Pematang Siantar. Sebanyak 20 rumah semi-permanen yang berada di belakang Pasar Horas Pematang Siantar rata di lalap si jago merah. Kebakaran terjadi pukul 3 pagi saat banyak warga beristirahat tidur. Pemadam kebakaran Kota Pematang Siantar kembali mendatangi kawasan Siantar Barat. Setelah pada minggu siang hingga sore memadamkan kebakaran di Pasar Horas. Kali ini tim pemadam menjenakan api di kawasan pemukiman belakang Pasar Horas. Angin kencang jadi kendala tim pemadam untuk menelurkan api. Senin pagi pukul 3 sekitar 20 rumah semi-permanen habis di lalap si jago merah hingga rata dengan tanah. Belum diketahui asal api kebakaran. Namun seorang warga menceritakan bahwa api berasal dari salah satu rumah. Pukul 3 bang, 3 pagi bang. 3 pagi ya? 3 pagi. Rumahku pas di sini, pas itu berkerja dan kami gak usah berbuat apa-apa. Oh, tetangga sebelah? Iya, kami gak usah berbuat apa-apa. Abang Pasar itu berada di mana posisnya? Di sana bang, rumah saya bang. Ini kan rumah mama ini. Iya, iya. Rumah mama. Jadi saya kemarin itu gak usah apa-apa lagi, abang. Mampuan rumah apapun gak usah lagi. Abang informasinya, mendapat informasi dari tetangga-tetangga itu bakarannya dari api atau dari kawasan atau ada sesuatu? Banyak bang, ada kata dari kawasan. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir miliaran rupiah. Danas Mara melaporkan dari Pematang Siantar.